Intro Ya Rasulullah Ya Ya Nabi Laka syafa'ah Wahadhal ma'talabi Kemarin Bapak Haji Ahmad bertanya Bagaimana caranya kita mencapai ma'rifat Allah Kok bertanya Mencapainya kita dulu pernah ma'rifat ya Pernah kenal Allah Kan Allah kan menciptakan Manusia itu Dari tulang punggung Adam Kemudian Dimasukkan ke dalam Perut ibu Ya kan Setelah itu kemudian Diberi nafsu Nafs Nafsu itu kan Zatul Insan Itu nafas Karena sudah ada nafsu dalam jani itu Ya dia punya keinginan Punya kesukaan Punya Hobi Jadi Dan berbeda Bayi Resus darahnya berbeda dengan ibunya kok Betul enggak Ibunya O Anaknya AB Kenapa tidak bersampur Dua mahluk yang berbeda Ini kan Bayi makannya melalui placenta Ya kan Dari Makanan ibunya Bayi sendiri Punya kesukaan sendiri Sudah punya nafsu sendiri Kedoyanan sendiri Sering enggak Ibu hamil Kadang-kadang Ingin makan yang aneh-aneh Yang biasanya Enggak seneng Mangga muda Pentil Ketika ibu makan sesuatu Ingan dia Bayinya enggak mau Muntah dia ibunya Iya Dan ketika kita dalam janin Kita kan lalu dipertanyakan Oleh Allah Wasyadna ala anfusihim Wa qala alastubi rabbikum Olu Bala Syahidna Aku Tuhanmu bukan Kata Allah Ketika kamu dalam perut ibumu Dan kamu mengatakan Ya Kami menyaksikan Enggak tuhan kamu Berarti kamu sudah kenal Bisa jawab itu ya Si Masuk Ya dan janin juga mimpi Ada mimpi ya Mimpi macam-macam Malku itu Nah itulah Dalam 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 Plasenta itu Khusus yang menghubungkan itu Itu ada Batasan tertentu Yang Memisahkan Antara darah janin Dan darah ibu Kalau kamu darahnya A-B Kurang darah dimasukin Darah B Mati gak kamu Janin makannya dari Badannya ibu Kok kenapa darahnya berbeda Enggak bersampur Non Darah dari suaminya Darah dari suaminya Yang hamil Siapa yang hamil Nah sekarang Ibunya Darahnya Bapaknya Kok anaknya A-B Kok ini Ini O plus Ini O minus Bayi makanya Dari badannya ibu Dari badannya bapak Bayi ini Pernah kan yang Bapaknya bapak Ya Barangnya masih Ijin Dudu Belik Kenal Gu Sya Allah Sya Allah Lagi Linglung Sya Allah Ya Kalau orang Linglung Ya Orang Kebentur Naik Motornya Nabrak Batu Kepalanya Bentur Batu DMJ Terjadi Neuro Receivernya Terputus Kamu lupa Segala-galanya Jadi Statusnya Kita ini Dalam Keadaan Ling Linglung Belum Nah Supaya Receivernya Nyambung Lagi mana Ya diobati Kan Ada namanya Ulam Masolehin Ada Ambiya Ada Musalhin Ada Awliya Kan gitu Ada 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 Berapa Kadang-kadang Perlu dengan Sok Therapy Juga Ya Dioperasi Disuntik Diobat Setelah Nyambung Oh Bulat Betul Oh I know I understood Baham Baru Ya Tapi Kapan Ya Kapan Ya Metak Ya Metak Dan Sekali Lagi Itu Makanya Jadi Terlalu Banyak Pikiran Pikiran Negatif Yang Berjibun Di dalam Otakmu Itu Iya Keputusasaan Dendam Kebencian Kegelisahan Ketakutan Kecemasan Sagudang Itu Berkumpul Di dalam Otakmu Sendiri Dibersihkan Itu Semuanya Makanya Ada Harus Ada Pencucian Otak Ya Namanya Brainwash Iya Makanya Perlu Kholwat Di Hutan Perlu Istihrasa Perlu Tengah Bangun Tengah Malam Iya Perlu Puasa Cuman Ya Gitu Para Ahli Syariat Para Fukuh Ini Ngirimpet Kadang-kadang Hukumnya Gimana Ketertan Puasa Tiga Hari Gambang Itu Bagaimana Itu Kan Haram Wainah Ale Kali Jasa Dihakan Nanti Sholat Jumat Dimana Itu Kan Haram Bagaimana Hukumnya Tiga Hari Tiga Malam Tidak Makan Tidak Minim Itu Itu Kan Haram Itu Kata Fukuhnya Begitu Sampai Tekang HP Kalau Dita Kone Hukumnya Apa Cukun Setidak Minim Hanya Ada Alpuran Ada Alpuran Maksud Yang Sampai Malangka Hukum HP Di Sampai Ada Hukum HP Itulah Yang Itu Besalah Iya Jadi Ketika Kita Ingin Melatih Melakukan Brand Wash Itu Semburi Ya Hambatannya Semacam Itu Kalau Saya Kalau Jaya Tem Badan Badanya Dere Urus Apa Si Rana Ya Kalau Dia Mampu Gak Masalah Dan Juga Kalau Mau Kalau Gak Gak Masalah Beginilah Standarnya Mbak Dah Gini Aja Kalau Anda Berpegang Pada Syariat Bener Haram Tidak Diterjang Kan Begitu Perintah Dilaksanakan Semua Apa Saja Selesai Insya Kamu Selamat Gok Nggak Ada Masalah Iya Kan Tapi Hanya Saja Kan Dalam Melaksanakan Tugas Tuh Ini Kan Sangat Melahkan Anak Beli Sembayang Kiam Baga Saudako Emang Beli Iya Jadi Semuanya Itu Dalkan Dengan Ya Sambil Diseret Kakinya Iya Kan Gita Jadi Yang mana Ya Menurut Menurut Tapi Saya Sebagai Orang tua Juga Melihat Anak Saya Ketika Disuruh Dia Melaksanya Dengan Malas Malas Beli Beli Doyang Ngepel Saya Suruh Anak Saya Suruh Ngepel Menurut Man Menurut Menurut Cash Road Beli Doyang Bili Kok Ngepel Mulai hari Ini Aku Tidak Menurut Ngepel Sudah Saya Bisa Bayar Pembantu Apa Dikiranya Orang Yang Melasakan Tugas Dengan Malas Malas Suka Majikannya Senang Lihatnya Iya Kan Nah Ini Dengan Rasa Ketika Kita Dengan Rasa Akhirnya Kita Bisa Mengungkap Betapa Kelemahan Kita Berapa Kekurangan Kita Paksaan Kita Kalau Kita Otaknya Pakai Fikji Saja Kok Benar Bisa Ya Karena Akan Berpegang Pakai Celana Komperang Yang Penting Lutut Sampai Pusar Tertutup Sahkan Sholat Terima Ya Ya Pasti Diterima Kan Ya Udah Selain Terus Terus Mungkin Gimana Jadi Ya Sekali Lagi Tetapi Mereka Selalu Beragama Dengan Menggunakan Logika Sempeting Iya Tapi Ketika Saya Ajak Secara Rasional Menolak Juga Ya Jangan Terlalu Rasional Banget Setengah Setengah Begitu Jadi Artinya Begini Yang Menyebabkan Kamu Tidak Kenal Kenal Itu Terlalu Banyak Yang Mengacaukan Pikiran Kamu Ya Kan Karena Kamu Sedang Sibuk Sendiri Mikirin Utang Ya Kan Buto Mikirin Pekerjaan Belum Selesai Dan Sebagainya Ada Cewek Lewat Cantiknya Terlewat Gila Pernah Kamu Tatak Ikan Boca Yung I Sire Mana Matanya Bilok Mana Bukan Lagi Sibuk Sendiri Sehingga Ketika Kamu Melakukan Soda Tidak Bisa Fuso Apalagi Mikirin Allah Soda Saja Hanya Lima Menit Tidak Jelas Kok Ia Mengisah Kayak Senggot Jengat 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 Terlut Apakah Terlut Apakah Sehari Hari Karena Kepikiran Kamu Sibuk Mikirkan Utang Mikirin Toko Mikirin Kerjaan Iya Karena Tidak Konsentrasi Itu Persoalan Jadi Hijab Hijab Itu Bukan Hijab Dalam Artian Tabir Seperti Ini Hijab Itu Artinya Perhatian Kamu Teralihkan Ke Yang Lain Tidak Bisa Fokus Sampai Ketika Menikmati Makanan Kamu Tidak Pernah Menikmatinya Bagaimana Menikmati Makan Terburu Buru Bilih Mama Mane Leg Baik Saking Terburu Kerja Ya Ocat Makan Dinikmati Diputar Lidah Putar Dinikmati Makan Tidak Dimati Berpelukan Dengan Istri Juga Tidak Dinikmati Bukan Pikiran Mentis Belum Rapi Plangap Eh Lagi Pikiran Apa Sirene Di Kelas Pun Mendengarkan Guru Menerangkan Tidak Masuk Dalam Telingamu Ya Betul Enggak Dan Apa Yang Saya Katakan Yang Masuk Dalam Telingamu Tidak 100% Ada Yang Lewat Di Tengah Kamu Ngaji Pikiran Masih Terbang Kemana Kecuali Rekaman Ini Rekaman Semua Nah Ya Itulah Jadi Apa Namanya Bahwa Masih Banyak Rahasia Yang Terdapat Di Dalam Diri Kita Masih Belum Paham Tentang Nafsu Kita Nafsu Adnya Zatuka Zatmu Itu adalah Nafsu Wal Jasad Huam Bargabuka Jasadmu Adalah Kendaraanmu Dan Ruh Itu Enerjimu Jasadmu Hancur Nafsumu Tidak Tetap Ada Dan Tidak Akan Pernah Mati Ketika Jasadmu Dibikin Lagi Ya Nafsu Itu Juga Yang Dimasukkan Orang Itu Juga Sama Ya Nanti Casing Aja Iya Berarti Itu Makanya Ya Kita Masih 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 Sadar Dirilah Itu Gimana Kita Ini Enggak Sendirian Ada Ngontrol Segala Macem Kadang Kadang Yang Ingin Makan Kan Nafsumu Yang Ingin Kawinkan Yang Ingin Pinter Kan Nafsumu Yang Ingin Bener Kan Nafsumu Yang Injahat Kan Nafsumu Yang Tenang Ya Nafsumu Nafsumu Muinna Yang Tukang Marah Marah Ya Nafsumu Nafsul Amarah Yang Tukang Menegur Mengejek Mencasi Maki Ya Nafsumu Nafsul Awam Terus Siapa Dan Begitu Allah Mengatakan Nafsu Itu Kepada Dirimu Wasyadna Ala Anfusihim Wakhrizna Ada Anfusihim Nafsu Kamu Begitu Roh Kami Mengatakannya Iya Tahan Berikan Nen Bidah Sahwaitu Wala Fakhtu Fihi Mirruhi Bukan Mirruhihi Mirruhi Ya Ya Fati Masada Basaran Sawiyah Dan Ruh Itu Selalu Ruh Kami Ruh Kami Ruh Ku Mirruhina Bahkan Ya Nafsuka Berarti Ruh Nisbatnya Kepada Allah Kalau Nafsu Ya Kepada Ila Zatika Itu Pasalah Paham Alhamdulillah Dan Ketika Nafsu Mau Berbuat Kejahatan Roh Roh Juga Terluka Iya Dan Jasadmu Juga Sama Mendapat Beban Iya Memikul Beban Itu Orang Yang Banyak Dosa Bekerja Malas Menghadapi Persoalan Tidak Pernah Memucap Pikiran Ada Inovasi Iya Tidak Bisa Mencari Solusi Iya Nah Sekarang Jujur Kamu Merasa Jadi Orang Islam Merasa Paling Hebat Karena Firman Tuhan Kamu Kan Merasa Hebat Karena Jadi Muslim Kan Iya Buktinya Mana Ya Karena Kata Allah Kuntum Khaira Um Matin Jadi Mas Allah Bohong Berarti Kita Orang Hebat Begitu Saya Tanya Dimana Kamu Hebat Kamu Pinter Enggak Kamu Kaya Enggak Kamu Rukun Enggak Hidupnya Apa Jawabnya Ini Kan Firman Tuhan Masa Allah Bohong Kam Kuntuh Khaira Um Matin Tinggal Balik Pak Padahal Ngomong Kalo Watu Iya Kan Mereka Yang Nafsunya Hidup Di Eropa Di Amerika Di Belanda Di Inggris Begitu Menghadapi Mas Allah Dia Lompak Dan Melanjutkan Perjalanan Mencari Penyelesaian Tapi Kamu Begitu Menghadapi Kesulitan Kamu Mundur Mencari Solusi Dari Sejak Abad Ketujuh Mencari Dalin Iya Belian Ayo Ayo Ujungnya Mana dalilnya Ya Allah Ya Rabbi Eh semua Itu memang Perlu dalil Kalau Tidak Ada dalil Yang Mending Ngomong Kosong Betul Nggak Kalau Tambah dalil Ya Kita Bisa Berkata Apa Saja Kesamatan Kertas Kertas Maya Ini Semuanya Tanah Milik Saya Percaya Enggak Perlu Dalil Enggak Dalil Ini Sertifikatnya Tuh Segotrok Semuanya Milik Semuanya Itu Dalil Itu Dalil Dalil Itu Bukan Hanya Kola Ta'ala Kola Rasul Ya Itu Dalil Kan Bisa Dia Ngomong Ngaku Ngaku Kan Anu 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 Iya Nanti Orang Ini Banyak Ngomong Ngaku Tapi Nggak Ada Dalil Dalil Namanya Hanya Dalil Nakli Dalil Nakli Itu Namanya Itu Bukan Argumen Itu Namanya Dokumen Dalil Akli Itu Argumen Kalau Dalil Nakli Namanya Dokumen Begitu Disuruh Baca Dokumen Bacanya Salah Lagi Muktadah Nggak Jelas Kober Nggak Jelas Iya Nah Itulah Makanya Jadi Diulang Ulang Kembali Jadi Salah Siapa Bapak Bapak Sudah Tidak Berpikir Lagi Ini Sesungguhnya Sebetulnya Begini Sudah Kamu Rasakan Sendiri Ini Yang Kita Kaji Ini Kan Ngajir Rasa Betul Kan Iya Kenapa Tidak 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 Sebetulnya Kan